Selamat pagi semuanya Mari kita sama-sama beranjali Namo Sakyamuni Budaya Namo Sakyamuni Budaya Namo Sakyamuni Budaya Selamat pagi, Namo Budaya Bapak, Ibu, adik-adik selamat Berjumpa kembali di bulan Maret tahun 2013 Tidak terasa kita sudah melewati dua bulan Kalau Imbak juga sudah mau lewat, sudah mau bulan baru lagi Hari ini saya ingin membahas tentang Wirya, tentang semangat Wirya ini kebetulan ada juga di Paramita, di latihan-pelatihan diri Tentang Wirya Paramita Tentang kesempurnaan dalam melatih Semangat Bapak, Ibu, mungkin sering melihat Atau membaca Atau mungkin mendengar tentang orang-orang yang Punya semangat tinggi Punya daya juang tinggi Sampai akhirnya mencapai suatu prestasi Suatu keberhasilan Yang saya pernah lihat adalah Seorang anak muda, laki-laki Hidup tanpa tangan, tanpa kaki Tapi kemudian berhasil menjadi Motivator Mungkin dari antara Anda semua ada yang pernah nonton, melihat ya Bagaimana Orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki Kemudian bisa bangkit berdiri Walaupun bangkit bukan dari kegagalan Tapi bangkit dari tempat tidur, bangkit dari atas meja Karena tidak punya tangan, tidak punya kaki Dia harus berjuang untuk berdiri Nah disini semangat ini yang harus kita tiru Dalam menjalani kehidupan Di sekeliling kita ini banyak orang yang sakit Entah itu sakit fisiknya Entah itu sakit mentalnya Sakit batinnya Orang yang sakit fisiknya Flu Pegel-pegel karena sibuk bekerja Atau mungkin kemarin kena banjir Sibuk besikan rumah Akhirnya terus jadinya Ya sakit Ada juga orang-orang yang sehat fisiknya Tapi sakit mentalnya Tidak punya semangat Merasa putus asa, gagal, depresi, kecewa Dan akhirnya Tidak punya daya juang Nah orang-orang seperti itu Kita sebut orang-orang yang tidak punya semangat Kalau kita ingat Oktomasi kecil Saat libur sekolah Kita juga sama Tidak punya semangat Terutama semangat untuk bangun pagi Atau mungkin semangat untuk mandi Karena hari itu Tidak ada tujuan Untuk pergi ke mana-mana Jadi salah satu cara Untuk membangkitkan motivasi Untuk membangkitkan semangat Untuk membangkitkan daya juang Adalah memiliki tujuan Karena hari ini saya berbicara di Kewihara Jadi tujuan yang akan saya ambil disini Adalah tujuan sebagai umat Buddha Kemarin Saya ditanya orang Apakah tujuan Orang hidup Orang hidup Kemudian saya jawab Orang hidup tujuannya berbeda-beda Tidak sama Ada yang ingin menjadi Buddha Ada yang ingin menjadi Ada yang ingin menjadi arahat Ada yang ingin menjadi ayah yang baik Ada yang ingin menjadi seorang teman yang baik Ada yang ingin punya kekayaan yang berlimpah Ada yang ingin punya kesehatan Ada yang ingin punya mobil Punya rumah Punya istri yang cantik Ada yang ingin punya kesehatan Beda-beda Tidak ada yang sama Tapi kalau boleh diulas lagi Tujuan orang hidup Walaupun beragam-ragam Tapi Sepertinya cuma tiga Ini tergantung dari tingkatan batin Untuk orang-orang yang memiliki tingkatan batin yang awam Yang awal Orang-orang seperti ini Hanya bertujuan Untuk mencapai kebahagiaan Dalam kehidupan sekarang Bisa punya keluarga yang harmonis Bisa punya pekerjaan yang baik Bisa punya gaji yang cukup menghidupi Sekeluarga Bisa punya kesehatan Bisa punya anak yang sekolahnya baik ya bagus Bisa punya bos Atau punya perusahaan Atau punya karyawan yang rukun Yang harmonis Itu sudah sebut tujuan Atau mungkin bisa punya rumah tangga yang Lepas dari perselingkuhan Itu pun satu tujuan Itu disebut tujuan umat awam Tujuan yang biasa Untuk orang-orang yang punya batin menengah Yang sudah mendengarkan Dharma Kemudian punya satu tujuan yang berbeda Dengan orang-orang pada umumnya Orang-orang tingkatan batin menengah ini Menginginkan satu bentuk kehidupan yang berbeda Dengan orang-orang di dunia alam Orang-orang dengan tingkatan batin menengah Menginginkan satu kebebasan dari penderitaan Tidak ingin terlahir lagi Dalam hidup yang sekarang Tidak ingin lagi mengalami kelahiran dan kematian Tidak ingin lagi mengalami rasa sakit dan usia tua Itu untuk orang-orang yang memiliki Kelatihan diri yang lebih baik Daripada orang-orang yang punya Yang masuk atau memasuki gerbang awal Gerbang pertama Yang hanya menginginkan kebahagiaan sesaat Dan untuk orang-orang yang lebih tinggi lagi Mereka sadar Bahwa bukan cuma dirinya Yang sedang mengalami penderitaan Tapi ternyata teman-temannya Sahabatnya Keluarganya Dan orang-orang yang tidak dia kenal Bahkan seluruh makhluk Itu sama-sama hidup dalam penderitaan Orang-orang yang Ada dalam tingkatan batin yang tertinggi ini Berusaha berjuang Selain untuk membebaskan diri sendiri dari penderitaan Juga bertekad Untuk membebaskan makhluk-makhluk lain dari penderitaan Dari tiga tingkatan batin ini Bapak, ibu, adik-adik semua, saudara-saudara semua Bisa melihat ke dalam diri sendiri Bukan melihat ke orang lain Melihat ke dalam diri sendiri Tujuan apa yang bapak, ibu atau adik-adik inginkan Tujuan kebahagiaan sesaat Ataukah tujuan untuk mencapai kebahagiaan yang lebih tinggi Keluar dari penderitaan Ataukah tujuan yang lebih tinggi lagi Ingin membuat orang lain berbahagia Dan diri sendiri pun keluar dari penderitaan Tingkatan batin yang awam Yang awal Ini agak umum Orang-orang biasanya datang ke wihara Memohon Saya ingin panjang umur Ini ingin enteng rejeki Ingin banyak rejeki Ingin punya jodoh Ingin punya rumah tangga yang baik Ingin adik-akaknya rukun Ingin punya anak-anak yang baik-baik Yang harmonis, yang segala macem Itu biasa dimiliki oleh kakek-menek kita Yang cuma modalnya serada keyakinan Cuma yakin datang wihara Kemudian pasang hiu Besar-besar Pasang lilin besar-besar Dan mengharapkan imbalan Seperti yang saya pernah cerita tentang Kwan Kong disini ya Yang seorang anak muda Pergi keluar kota Naik motor Motor balap terbaru Kemudian Mamanya datang ke wihara Sembayang Kemudian bawa buah Apel dari Australia Jeruk dari New Zealand Terus dia memohon doa Depan Kwan Kong Memohon agar Kwan Kong Selalu melindungi anaknya Dari perjalanan Dari Jakarta sampai ke Luar kota Surabaya Ternyata di tengah jalan Polisi menelpon Anaknya itu Kecelakaan Bahkan Masuk rumah sakit Akoma Tidak sadar Ibu ini Kembali ke wihara Kemudian Memarah-marahi Kwan Kong Dia bilang Saya sudah jauh-jauh Bawa buah dari New Zealand Beli ya Maksudnya beli Ini buah dari New Zealand Apel ini Bukan apel malang Tapi apel dari luar negeri Jeruk pun bukan jeruk garut Semuanya luar negeri Tapi kenapa Kwan Kong Tidak menjaga anak saya Tapi Kwan Kong Malah memberikan Penderitaan kepada anak saya Sampai anak saya Akhirnya harus Masuk ICU Nah Kwan Kong Kwan Kong Kwan Kong Yang bilang Saya naik kuda Anak kamu naik motor Yang terbaru Cerita yang sama Diulang-ulang Masih lucu ya Nah disini Itu permintaan Dari orang-orang tua Zaman dulu Dan mungkin Ada diantara kita disini Yang memohon sama Seperti itu Tahun baru Datang ke wihara Kecingtean Saya rasa disini Nggak pasang lilin besar-besar ya Atau mungkin Pergi ke Tanggerang Yang wiharanya Masih wihara lama Pasang lilin berapa kati Pasang hiu yang panjang Atau pasang hiu melingkar Dengan harapan sama Seperti itu Semoga di tahun ular ini Rezeki saya bertambah Kesehatan saya Belimpa ruah Luarga saya Dijauhkan dari Bencana Dari malapetaka Salahkah permintaan Seperti itu Tidak salah Benar Boleh Cuma Kalau bisa Lebih ditingkatkan lagi Hidup bukan sekedar Meminta berkah Kalau mau Dilihat Lebih ke dalam lagi Di balik Bapak ibu Memiliki harta Ternyata Terselip peneritaan Di balik Bapak ibu Memiliki kesehatan Ternyata tetap ada Peneritaan Ada penyakit Di balik Bapak ibu Tertawa bahagia Tetap Di balik itu Tetap ada peneritaan Ada air mata Jadi Memohon Seperti itu Tidak salah Tapi bapak ibu Adik-adik Tolong Tingkatkan lebih Dalam lagi Bahwa ternyata Ada sesuatu Di balik Berkah yang Begitu besar Yaitu Duka Penderitaan Tapi ini Bukan berarti Bahwa agama Buddha Itu pesimis Buddha Memberitahu Ini loh Hidup manusia Itu sebetulnya Ada penderitaan Ada kebahagiaan Dan ini Semuanya Tidak kekal Muncul Lalu lenyap Muncul Lalu lenyap Demikian pula Dengan kemarahan Kegembiraan pun Tidak akan bertahan lama Bapak ibu mungkin Boleh melihat kaca Setiap hari Kalau tidak ada kerjaan Atau mungkin lagi libur Seminggu cuti Begitu bangun tidur Duduk langsung depan kaca Sampai sore Makan depan kaca Minum depan kaca Kecuali ke toilet Kalau ada kaca Silahkan berkaca Lihat muka sendiri Berapa lama Anda tersenyum Dan berapa lama Muka Anda cembrut Saya rasa muka Anda Banyakan cembrutnya ya Daripada senyumnya ya Jadi disini bisa dilihat Bahwa Kita lebih cenderung Mengarah kepada Penderitaan Daripada kebahagiaan Oleh karena itu Alangkah baiknya Bila bapak ibu Adik-adik Lebih membangkitkan Motivasi awal Ke yang kedua Berusaha untuk keluar Dari penderitaan Mungkin awalnya sulit Untuk memulai Usaha Keluar dari penderitaan Tapi saya rasa Nah ini kembali Dengan semangat Dengan luiriya Dengan daya jual Bapak ibu Suatu saat Pasti berhasil Mencapai satu tujuan Nah kembali Kepada pertanyaan Orang yang tadi Saya sebut Tujuan orang Itu apa Sebetulnya Untuk umat buddha Tujuan akhir Harusnya adalah Mencapai nibbana Atau mungkin Mencapai kebuddhaan Disini berarti Tidak lagi Mengalami kelahiran Dan kematian Ini bukan sulit Mudah Asalkan Bapak ibu Adik adik Punya pekat Punya semangat Sayangnya Duniawi ini Terlalu menghiurkan Terlalu indah Dan terlalu enak Untuk dinikmati Jadi kita itu Agak malas Untuk berjuang Mencapai tujuan Umat buddha Mencapai kebuddhaan Kita itu Lebih senang Happy Happy Yang penting Datang ke wihara Yang penting Berdana Yang penting Ada waktu Melatih meditasi Yang penting Ada waktu Menjalankan sila Itu sudah Bahagia Padahal itu Masih jauh dari kurang Perjuangan kita itu Masih panjang Ini baru titik Yang kebekian Dari ribuan titik Hidup manusia Kalau boleh diumpamakan Seperti perjalanan Kereta api Kita ini Hidup hari ini Sebagai manusia Itu adalah Salah satu titik Pemberhentian Endingnya dimana Kita gak tau Sangat seperti Naik kereta api Dari Jakarta Ke Surabaya Atau mungkin Kalau memungkinkan Dari Jakarta Memutari lima benua Turun lagi Harus di Jakarta Kita itu baru titik Yang kesekian Dan perjalanan kita Masih panjang Entah itu celaka Entah itu selamat Tidak ada yang tau Apakah kita akan Terkenal Bencana Musibah Atau mungkin tsunami Di tengah perjalanan Kita tidak tau Oleh karena itu Buddha selalu mengajarkan Hiduplah pada saat ini Jangan memikirkan Yang akan datang Juga jangan melihat Ke masa lalu Karena semuanya Sudah berlalu Ya masa depan Belum terjadi Jadi Bapak Ibu Adik-adik disarankan Hari ini Adalah hari yang Baik Hari yang baik Untuk memulai Sesuatu yang baik Mulailah setiap hari Dengan semangat Supaya Tercapai Apa yang Kita inginkan Tujuan Berbeda dengan Keinginan Tujuan hanya tujuan Tujuan bedanya Dengan keinginan apa Kalau tujuan itu Misalkan Wah hari ini Hari ini Harinya cerah sekali Saya siang Tujuannya cuma satu Tujuan saya cuma satu Misalkan makan Di Solaria Di Emporium Emporium ada Solaria ya Makan Makan siang Di Empo Tujuan Jadi begitu Ada teman-teman Ada saudara Ada kerabat Yang nikah Atau yang bikin Tesla ulang tahun Mengajak makan Atau mungkin Mengajak pergi ke kebun binatang Mengajak anak-anak Jalan-jalan Karena tujuannya Cuma satu Pokoknya hari ini Harus makan siang Di Empor Itu semuanya Diabaikan Saya tidak bisa ikut Saya tidak mau ikut Dan saya tidak akan ikut Karena tujuan saya Cuma satu Saya akan Makan siang Di Empor Tapi kalau Keinginan Itu berbeda Saya ingin makan Di Empor Begitu ada teman Yang mengajak saya Makan ke Cianjur Siang-siang Sengaja pergi ke Cianjur Atau sengaja Pergi makan Di Bandung Ada orang-orang Yang begitu ya Sengaja pergi makan Dari Bogor Ke Bandung Kemudian pulang lagi Dia karena cuma Keinginan aja Untuk makan di Empor Begitu ada tawaran Yang lebih menarik Menggiurkan Dia akan pergi Ke Bandung Kemudian dia pulang lagi Karena itu keinginan Beda dengan tujuan Demikian pulang Demikian pulang dengan Seorang umat Buddha Saya ingin menjadi Buddha Berbeda dengan Saya punya tujuan Jadi Buddha Saya ingin mencapai Kearahatan Berbeda dengan Saya akan Saya bertekad Untuk menjadi Arahat Atau saya punya tujuan Jadi arahat Kalau tujuan Di sini kembali Ke topik Permasalahan Yaitu Wirya Wirya adalah Usaha Atau semangat Tujuannya adalah Untuk mencapai Tujuan umat Buddha Mencapai Kebudaan Atau Mencapai Mirwana Ada tiga faktor Yang harus kita Kembangkan Kita Saya pun termasuk Bukan cuma Bapak Ibu Atau adik-adik Faktor yang pertama Supaya Wirya ini Tumbuh Semangat ini Tumbuh Daya juang ini Muncul Adalah Bapak Ibu Adik-adik Termasuk saya Mengubah Kepribadian Mengubah Karakter Karakter kita Sebagai manusia Itu cenderung Bermalas-malasan Cenderung Tidak punya Semangat Cenderung Mengarah Pada Kebodohan Batin Cenderung Pada Kebencian Cenderung Pada Iri hati Cenderung Pada Menimbulkan Ego Keakuan Disini Bapak Ibu Adik-adik Termasuk saya Harus Mengubah Karakter Mengubah Kepribadian Dari malas Menjadi rajin Nah ini Kalau boleh Didikin skala Dari 0 Sampai 100 Bapak Ibu Melihat Kedalam diri Sendiri Tingkat Kemalasan saya Kalau boleh Dirending Dibikin skala Dari 0 Sampai 100 Ada dimana Posisinya Mungkin Bapak Ibu Atau adik-adik Pertanya lagi Pada saya Dalam hal apa Suhu usaha Kalau anak Kalau saya Saya Kalau suruh Belajar Dari 0 Sampai 100 Saya Cuma 20 Rajinnya Malasnya 80 Alasannya satu Saya sudah berumur Mata saya Sudah capek Kalau baca buku Jadi kalau Suruh belajar Suruh sekolah lagi Saya ogah Jadi kemalasan saya Untuk belajar Tinggi 80 Rajin saya Untuk belajar 20 Untuk sekolah Tapi kalau diajak Pergi begadang Badminton malam-malam Kemudian makan Tujuan badminton Untuk menjaga kesehatan Tapi jangan Teman-teman bilang Harus makan malam Supaya rame-rame Jadi setelah badminton Mampir ke mawarakaran Ada yang makan ronde Sedgala macam Itu tingkat kerajinan saya Cukup besar 80% 20% Malasnya sedikit Karena teman-teman seru Ada cerita-cerita baru Tentang agama Tentang pendidikan Tentang pemerintahan Tentang politik Tentang apapun juga Jadi saya Motivasi saya Untuk pergi bersama Teman-teman badminton Malam kamis Tiap jam 7 Sampai jam 1 malam Tinggi Sampai 80% Atau untuk fitness Atau mungkin Apa nge-gym Tinggi Kenapa Yang perginya Mudah-mudah Jadi saya bangkit Motivasinya Karena yang perginya Mudah-mudah Ada lagi Ada sebagian orang lagi Bilang Saya males Kalau kewihara suhu Saya senang Baca parita Jadi saya lebih memilih Baca parita di rumah Saya tidak mau pergi ke wihara Kenapa kamu tingkat kemalesannya tinggi Untuk pergi ke wihara Karena di daerah saya Wihara cuma satu Begitu saya masuk ke pintu wihara Yang terlihat adalah Kakek-kakek dan nenek-nenek Jadi usaha saya Untuk kewihara Cuma 10% Rajinnya 90% malesnya Saya Gelap matanya Kalau lihat orang tua Saya lebih suka Yang seger-seger Yang kinclong-kinclong Jadi kadang-kadang Kalau teman saya Mengajak saya pergi ke mall Saya akan pergi Karena saya masih muda Saya ingin mencari Pendamping hidup Banyak anak-anak muda Yang seperti itu ya Gak ada yang kinclong-kinclong Jadi saya lihat disini Banyak anak-anak muda Jadi mungkin banyak yang Seger-seger ya Coba kalau dilihat Orang tua semua Kayaknya yang muda-muda Juga kabur Nah disini Kembali Spirit Semangat Virya Anda Lihat ke dalam diri sendiri Tapi disini Adalah Virya Untuk mencapai Satu tujuan Yaitu Jadi umat buda yang baik Yang bisa Mengikis Loba Dosa Moha Yang bisa mengikis Kemarahan Keserakan Dan kebodohan batin Bukan Virya Untuk Sekedar datang Kuihara Membaca parita Bukan virya yang seperti itu Tapi virya yang benar-benar Bisa mengolah batin Ke arah yang lebih tinggi Kebahagiaan yang lebih Abadi Yang lebih hakiki Sorry Tidak ada yang abadi Jadi pertama kali Kita harus mengembangkan Diri sendiri Karakter saya Yang malas Lebih semangat Yang punya Tidak Punya cinta kasih Coba lebih solidaritas Pada teman Kembangkan empati Peduli pada sesama Kanan kiri Itu juga Satu semangat Semangat untuk Mengembangkan cinta kasih Kemudian melatih silat Itu pun semangat Untuk mengembangkan Silat Samadhi dan Panya Kemudian semangat Untuk Tidak melakukan Kejahatan Semangat untuk Terus melakukan Kebaikan Semangat untuk Mengendalikan Pikiran Semangat untuk Menyucikan hati Dan pikiran Itu pun butuh Semangat Jadi kalau boleh Dibilang Semangat Itu ibarat api Ibarat obor Yang ada dalam diri Bapak ibu Dalam diri Anak-anak kita Bapak ibu Begitu kehilangan Semangat Begitu kehilangan Obor Begitu kehilangan Api Pancaran di mata pun Hilang Erduk Itu bisa terlihat Kalau orang-orang Yang di rumah sakit Dalam kondisi Mati Enggak hidup Enggak Obornya hilang Semangatnya hilang Berbeda dengan Orang-orang yang masih punya Daya hidup Daya juang tinggi Walaupun sakit Terkapal di tempat tidur Matanya masih punya Secerca harapan Semangat sama dengan Harapan Bapak ibu membangkitkan Semangat Adik-adik membangkitkan Motivasi dalam diri Ada daya juang Berarti kita masih punya Harapan Jadi disini Pertama kali Bapak ibu Mengubah Kepribadian Mengubah karakter Yang tidak bisa Bangun pagi Sekarang semangat Bangun pagi Bapak ibu boleh Membaca Segala wadah sukra Dimana seorang anak Pagi-pagi sudah bangun Menyembah ke enam arah Tanpa mengerti manfaatnya Tanpa mengerti tujuannya Karena cuma Perintah dari orang tua Dan orang tua sudah meninggal Tiap hari Anak muda ini semangat Untuk bangun pagi Tujuannya cuma satu Melaksanakan perintah Dari ayah dan ibu Jadi semangat disini Luar biasa Bapak ibu memiliki Semangat yang luar biasa Maka kehidupan anda pun Akan berubah Kita bisa lihat Di tinggi jalan Semangat Dimiliki oleh siapapun Wirya Dimiliki oleh siapapun Dimiliki oleh orang kaya Dimiliki oleh orang miskin Dimiliki oleh orang cacat Dimiliki oleh orang yang tidak cacat Dimiliki oleh orang kulit putih Kulit hitam kulit kuning Dimiliki oleh siapapun Yang tidak punya warna kulit Jadi kenapa Agama Buddha Selalu mengajarkan Tanpa perbedaan Karena Semangat Ada di dalam diri Setiap makhluk Kita lihat ya Kucing Lawan tikus Zaman dulu Kucing takut dengan tikus Setiap kali melihat tikus Kucing punya semangat Untuk mengejar tikus Kalau zaman sekarang Tikusnya sudah besar-besar Jadi kucing punya semangat Untuk lari Takut dikejar tikus Zaman dulu Kucing Lihat anjing Takut Tapi dia punya semangat Untuk melawan anjing Menggong Anjing pun punya semangat Kalau lihat orang yang tidak dikenal Dia semangat menggonggong Anjing kalau tidak punya semangat menggonggong Kita bilang anjingnya gak seru Kita buang anjingnya Karena dia tidak semangat Untuk menjaga rumah Nah disini Sebagai manusia Bapak ibu Adik-adik Harus punya semangat Orang yang tidak punya semangat Biasanya dikucingkan dari pergaulan Bapak ibu punya perusahaan Besar Ada anak muda melamar kerja Anak muda ini tidak punya semangat Disuruh kerja Males Disuruh pelot gak bersih Disuruh bersihin toilet Gak bersih Disuruh masak Masaknya asal-asalan Kira-kira anak muda ini kerja berapa lama Kayaknya dua minggu gak lama Bisa dipecat Berbeda dengan anak muda Yang tidak punya keterampilan Tapi dia punya semangat untuk belajar Punya semangat untuk berjuang Saya rasa anak muda ini akan berhasil Mencapai tingkatan tertinggi Jadi disini Yang harus dirubah adalah Karakter dalam diri kita Begitu karakter dirubah Semangat bangkit Apapun yang dilakukan oleh bapak ibu Kemungkinan berhasilnya lebih besar Yang kedua Untuk mencapai tujuan Bapak ibu Mau tidak mau Dan harus mau Melatih Spiritual Bapak dan ibu Melatih mental Melatih batin Penderitaan fisik Itu lebih sedikit Daripada Penderitaan batin Bapak ibu Adik-adik Fisiknya capek Semangat berkurang Tidur dua hari Saya rasa semangat akan bangkit lagi Bapak ibu Bedannya capek Karena pukul Teman Diobati sedikit Kedokter Luka-luka diobati oleh isi Diberikan kaki sayang Diberikan perhatian Luka batin Luka badan Akan sembuh Tapi batin Mental Kalau sudah terluka Ini sulit sembuh Jangan biarkan Batin Anda terluka Jangan biarkan Mental Anda Sakit Mental yang sakit Biasanya mempengaruhi tubuh Mental Anda Kalau sudah terluka Batin Kalau sudah terluka Biasanya Kenanya ke fisik Dampaknya ke fisik Akan loyok Jalan juga Ogah-ogahan Ditanya orang juga Tau Tau Mau makan apa Terserah Mau kemana kita Terserah lah Mau ikut aja Masih bagus ya Ikut aja Ada semangat untuk ikut Tapi kalau di tempat tidur Mau apa Merom lagi Merom lagi Itu ada juga semangat untuk tidur lah Masih ada semangat untuk tidur Ada positifnya Tapi untuk orang-orang yang tidur pun Ada sebagian orang yang sudah tidak tidur 3 tahun Mau tidur pun susah Mau makan susah Mau apa-apa susah Itu sulit mengembangkan diri Disini Ada penderitaan tersendiri Dan penderitaan terbesar Itu dari batin Jadi disini Kita punya 6 indera Bapak ibu Adik-adik Rawat baik-baik Supaya pintu mata Telinga Mulut Hidung Dari perasaan Dari pencerapan itu Tertutup Keluarkan setelubang Kalau mata sudah lihat Jangan masukkan dalam hati Contohnya Ini adik-adik Atau bapak ibu kan punya Anak yang sekolah ya Biasa anaknya sekolah Dapat nilai 100 Hari itu Karena tidak belajar Dapat nilai 30 Mungkin ada sebagian Ibu bapak yang Amisinya besar Melihat anaknya Dapat 30 Langsung hajar Pakai rotan Pakai lidi Pakai kemoceng Atau dicubit-cubit Tapi ada sebagian orang tua Melihat anaknya Dia 100 Tiba-tiba dapat 30 Dia memeluk anaknya Kemudian dia menghibur anaknya Membangkitkan motivasi anaknya Supaya dia tidak depresi Tidak kecewa Nah disini kita lihat Anak Biasa anak dapat nilai 100 Tiba-tiba dapat 30 Itu sebetulnya Lebih kecewa Daripada orang tuanya Saat dia kecewa Tugas orang tua Adalah Memotivasi anak Supaya dia bangkit Dan dia mengobati Luka batinnya Padahal dapat nilai 30 Luka batin pertama Untuk anak-anak Yang dipukul oleh orang tuanya Mendapat luka batin yang kedua kalinya Sudah gagal Dipukul lagi oleh orang tua Jatuh kedua kalinya Dia akan merasa Wah patah semangatnya Menlebihi Orang yang Biasa gagal Jadi Bapak Ibu Hati-hati dalam ucapan Pikiran dan rebuatan Karena sekali Salah Kita bukan memotivasi anak Untuk bangkit Tapi salah Malah kita Menjatuhkan anak Dari motivasinya Dari semangatnya Untuk bangkit Jadi disini latihan spiritual Adalah usaha Bapak Ibu Adik-adik Untuk selalu berada Di jalan spiritual Dalam arti Mengikis Lobah dosa moha Kemudian berusaha Untuk Mengalahkan kemarahan Mengalahkan Kekikiran Mengalahkan kesombongan Dalam diri sendiri Berusaha menerima Orang lain apa adanya Kemudian Bersemangat Membantu orang lain Agar terus Bersemangat Ada sebuah orang Pernah bertanya pada saya Bagaimana caranya Supaya saya dapat Tercapai Apa yang Saya inginkan Bagaimana caranya Supaya saya dapat Mencapai Apa yang Saya inginkan Saya jawab Kamu Baca doa Dia bilang Saya sudah baca doa Tapi saya ingin Lebih Ya lebih Manjur Doa apa yang ada Dalam agama Buddha Supaya saya bisa Mencapai Apa yang saya inginkan Saya bilang Saya jawab Kalau dengan doa-doa Kamu sudah baca Ya sudah Karena dalam agama Buddha Semua doa itu Sama manjurnya Tergantung dari Keyakinan kita sendiri Tapi Restor resep disini Yang mungkin suka Dilupakan oleh Bapak ibu Adik-adik semuanya Untuk Mencapai Satu keinginan Kita Harus Selalu Mendukung Orang lain Untuk mencapai Keinginannya Untuk Orang-orang Yang Sering Menggagalkan Rencana Orang lain Untuk Orang-orang Yang sering Membuat orang lain Tidak mencapai Tujuannya Dia akan Terkena Karmanya Sendiri Tidak Tercapai Keinginannya Jadi Kalau bapak ibu Ingin mencapai Keinginan Ingin keinginannya Tercapai Terkabul Bapak ibu Bapak ibu Harus Dari sekarang Berjuang Siapapun Di sekitar Bapak ibu Yang punya Keinginan Dorong Dukung Suatu saat Bapak ibu Punya keinginan Pun Akan Tercapai Contoh Di kanan Kiri kita Ada pembantu Yang sakit Kepalanya Tidak Sembuh Sembuh Bapak ibu Jangan memarahi Dia Lu situ Nonton Terus Main hp Terus Main bb Terus Itu Memang motivasi Tapi motivasinya Negatif Membuat pembantu Jadi dendam Gara-gara Dimaki-maki Pembantu Bisa dendam Bapak ibu Dengan tujuan Yang sama Supaya pembantu Tidur di jam Yang sama Bapak ibu Bisa Mengatakan Hal-hal Yang lebih baik Anto Kamu sini Kamu kenapa Sering sakit kepala Dia bilang Gak tau pak Mungkin kipas anginnya Apa Mungkin kamarnya Kepanasan Apa-apa Segala macem Bisa tanya lagi Lebih dalam lagi Kamu sering Selat makan gak Terus dia langsung Ketawa Iya sih Selat makan Kamu sering Selat tidur gak Sering Cara menjawab Cara bertanya Saya berbeda Kamu sering Selat makan ya Kamu pasti Sering Selat tidur Satu Dengan Kamu sering Selat makan gak Kamu sering Selat tidur gak Berbeda Kalau saya tidak Menuduh Kamu sering Selat makan gak Bertanya Tapi kamu Pasti Selat makan ya Terus mukanya Ditekuk Kamu pasti Selat makan Pakai telunjuk Itu orang langsung Merantap Terhak ini Waduh Si ibu langsung Menuduh gue Tapi kalau saya tanya Kamu sering Selat makan gak Suruh dia Intros Oh iya Ibu Saya sering Selat makan Kamu sering Tidur terlambat Kalau malam Sering jarang Tidur sore-sore Sering begadang Iya sih Terus kamu ngapain Kalau malam-malam Itu bu Temen SMS aja bu Kan pasti jujur ya Orang kalau ditanya Dengan Sopansan Orang ditanya Dengan Bahasa yang halus Bahasa yang lembut Bahasa yang penuh Ya Cinta kasih lah Isilah kita ya Lebih lembut Lebih baik Terus kamu ngapain Kalau gak tidur Dia biasanya kan Lebih jujur Ya bu Itu temen SMS Terus bu Gak bisa tidur Dia lagi putus cinta Jadi saya balas-balasin Menghibur dia Oh Yaudah Kamu emang baik Tapi Kamu jangan lupakan Kesehatan diri sendiri Kamu pun penting Menjaga kesehatan diri sendiri Kalau kamu sakit Sekarang kamu kerja sama saya Saya lihat kamu sakit Saya masih baik loh Kasih kamu isirat seminggu Tapi coba kamu pikir Kalau kamu kerja Bukan di tempat saya Coba kamu lihat temen-temen kamu Sakit seminggu Boleh kerja Apa dipecat? Dia bisa jawab Dipecat bu Nah kamu mau gak dipecat? Gak mau Yaudah Mulai sekarang kamu gini-gini Jangan gini-gini Terus ini obat Kamu minum Nah Membantu akan setia pada Bapak Ibu Dia pun akan baik pada kita Juga membantu menjagakan Harta kita Jadi Saya sering baca koran Atau nonton TV Banyak pembantu-pembantu Yang membalas dendam Pada majikan Terus dibunuh Ditusuk Digorok lehernya Saya rasa kembalilah Ke ucapan perbuatan kita Jadi disini Bapak Ibu harus punya semangat Melatih semangat Ke kanan-kiri kita Jangan yang jauh-jauh Wah saudara saya di Medan lagi sakit Saya kirim uang semua ke Medan Lupa Kanan-kiri kita lagi betul bantuan Tetangga kanan-kiri perlu bantuan Jadi disini Bapak Ibu Membangkitkan semangat Penolong semua makhluk hidup Menolong diri sendiri Dengan cara bersemangat Untuk terus melatih kebaikan Coba Buka mata lebar-lebar Buka telinga lebar-lebar Tapi mulut Sekecilkan Sekecil-kecilnya Mata melihat Dengan seleba-lebarnya Makhluk mana yang harus dipolong Bangkitkan semangat Saya harus melatih Dana Saya harus melatih sila Tujuannya supaya saya Bisa menjadi umat buddha yang baik Yang dapat keluar dari peneritaan Kemudian buka telinga lebar-lebar Saya akan mendengarkan Kelukusan dari orang-orang Siapa yang butuh pertolongan Akan saya bantu Dan saya akan bersemangat Untuk menutup mulut saya Sekecil-kecilnya Kenapa? Orang yang mulutnya terbuka lebar Dia akan banyak bicara Dan sedikit mendengar Orang yang sedikit mendengar Dan banyak bicara Biasanya dia lebih egois Maunya didengarkan Tapi kalau Bapak Ibu belajar Untuk mendengarkan Kupingnya besar Mulutnya kecil Bapak Ibu akan menimbulkan Cinta kasih Mengembangkan empati Di sana kita akan lebih semangat Untuk keluar dari Penderitaan Itu tujuannya Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu Mengembangkan Pribadi yang baik Kepribadian yang baik Mengembangkan karakter yang baik Dan yang kedua adalah Melatih diri Di jalan spiritual Dan yang terakhir Bapak Ibu Untuk mengembangkan semangat Wajib Menolong Teman-teman Atau orang di sekitar Kita Orang yang tidak kita kenal Maupun orang-orang yang kita kenal Dengan mengolong orang lain Maka kita punya semangat Akan lebih tinggi Contohnya ya Saat ada orang Kemarin banjir Besar Saya melihat banyak Orang yang mengeluh Rumahnya keremdem Tapi tidak ada Pertolongan Yang rumahnya daerah Jelambar Kalau gak salah Padahal udah masuk Jalan raya itu sekitar Sepuser Rumah dia tidak kebanjiran Tapi kanan kirinya dia kebanjiran Sepuser cukup tinggi Dia cuma punya mobil kijang Dia melihat Saya di rumah masih punya makanan Saya masih punya semangat Untuk hidup Untuk menjalani kehidupan Dalam rumah Yang kerendam air Tapi saya lihat kanan-kiri Tetangga saya Semuanya Banjir begitu tinggi Dan sama sekali Tidak ada pertolongan Akhirnya orang ini Anak perempuan Suaminya gak tahu kemana Sudah pergi Dia nekat Dengan mobil kijangnya Dia tembus Jalanan yang sepuser Itu berarti kaca sudah kerendam Dia cuma baca Kebetulan dia Rajinin Dia cuma baca Amit hofo Dia saya lupa Baca amit hofo Baca klanin Dia bilang Amit hofo Amit hofo Dia jalan sampai kepik Depan seti Dia ada Siapkan Mereka siapkan Apa namanya Nasi bungkus ya Untuk orang-orang Dia minta 5 ribu 4 ribu Saya lupa Dia cuma baca Amit hofo Amit hofo Tolong lindungi saya Buddha Tolong lindungi saya Para dewa Karena saya ingin Memberikan bantuan Kepada orang-orang Yang ada di sekitar saya Jangan biarkan Mobil saya mogok Dan ternyata Dia betul-betul Dua kali jalan Tidak mogok Udah surut Baru mogok Mobilnya Nah disini Semangat Juang Untuk menolong Makhluk lain Melihat orang lain Ya dia sih Dia bilang begini Saya sih gak Susah suhu Mie saya banyak Saya punya makanan Buat anak-anak saya Masih cukup banyak Tapi saya lihat Kanan-kiri saya Semuanya itu Bener-bener kelaparan Dan sudah 3 hari Tidak makan Tidak minum Saya lihat mereka Kasian Akhirnya saya udah nekat Daripada tetangga gue Semuanya mati Oh mereka suka Menjaga rumah saya Dia jalan Tembus Sampai kepik Ketempat suci Saat pulang lagi Dia pun baca-baca doa Kemudian sampai ke depan Daerah Pluit Disegat Sama orang kampung Sana keluar Mereka bilang Mereka minta jatah Terus Dia bilang Saya tidak tahu Punya kekuatan Dari mana Padahal Dia bilang Saya ini Matanya Kan dia matanya sipit banget Orang Ya putihnya luar biasa dah Terus ngomongnya Agak kadel-cadel Pelok-pelok Begitu ya Dia bilang Saya tidak tahu Punya kekuatan dari mana Melihat orang-orang Sekampung semua keluar Ketampangnya preman semua Saya maki-maki Saya marahin Kalian ya Tidak punya perasaan ya Lihat Daerah sana Rumah saya Dia bilang Satu RT Sekitar berapa ribu orang Berapa ratus orang Kayaknya lima ratus orang deh Sudah tiga hari Tidak makan Kalian disini Cuma makan sabit sekali Masih oke Cuma belum makan pagi aja Saya kesana Sudah tiga hari Tidak makan Dimaki-maki Kalian bukan nolong orang Masih ngerampok lagi Sudah jatuh di timpah tangga Masih juga berbuat jahat Dia masih ceramahin sedikit Kemudian dia takut Sudah buru-buru kabur Panggil polisi Nah disini dia bilang Saya tidak tahu punya semangat Dari mana Untuk menceramahi Orang-orang tersebut Sudah jatuh ke timpah tangga Masih tidak punya Kebaikan Benar-benar kalian Tidak berperik kemanusiaan Terus dia takut Tiba-tiba udah ngomong Seperti itu Dia terus lari Kabur Panggil polisi Untuk ngawal Sampai ke daerah Dari sana Satu keinginan Untuk menolong orang lain Membangkitkan Satu semangat Satu dayi juang Satu motivasi Jadi disini Tiga cara Untuk membangkitkan motivasi Yang pertama Mengubah kepribadian Yang kedua Bapak ibu Adik-adik Tetap Berada di jalan spiritual Mengembangkan batin Dan yang terakhir Adalah selalu Membawa Kebahagiaan Bagi orang-orang Yang ada di sekitar Kita Entah dengan ucapan Pikiran Atau perbuatan Saya baca Satu artikel satu Tangan kita ada dua Sebaiknya Satu Untuk menolong Diri sendiri Dan satu lagi Untuk menolong Orang lain Itu akan membuat Hidup kita Jauh lebih bahagia Itu kekuatan Dari Wiria Dari semangat Jadi Saya sangat mengharapkan Ya Walaupun cuma sepengajam Saya disini Bapak ibu Bisa Melihat Kedalam diri sendiri Dibuat skala Dari 0 Sampai 100 Semangat bapak ibu Untuk berjuang Keluar dari penderitaan Itu seberapa besar Kalau masih kecil Masih 0 Masih 1 Masih 10 Bangkitkan lagi Kalau usaha Atau semangatnya Sudah tinggi Sudah 80 Sudah 90 Jangan lupa Agama Buddha Adalah Agama praktik Bukan agama teori Jadi Praktikan Apa yang sudah Diajarkan oleh Yang Buddha Oleh guru kita Karena tanpa praktik Sia-sia Jadi Apa yang bisa Apa yang bisa dipraktikan Walaupun Ya baru sebatas Coba-coba Atau mungkin Iseng-iseng Bapak ibu Bapak ibu Lakukan dengan Tulus hati Bapak ibu Melakukan segala sesuatu Dengan tulus Bapak ibu Akan menerima Hasilnya dengan Tulus juga Bapak ibu Memberikan dengan Setengah hati Maka orang lain Akan memberikan Dengan setengah hati Bapak ibu Memberikan seperempat Maka orang lain Akan memberikan juga Seperempat Mungkin bapak ibu Punya uang 2M 2 miliar Untuk Renovasi Wihara ini Tapi hati Cuma setengah hati Suatu saat Bapak ibu Akan menerima Pahala pun Setengah Bapak ibu Memberikan Satu hati Utuh Cuma Cuma 10 ribu 10 ribu rupiah Kalau beli kotoprak 10 ribu Juga cuma bisa Dapat 2 bungkus 1 bungkus setengah Tapi bapak ibu Dengan 10 ribu Benar-benar Tulus Memberikan Pahala yang bapak ibu Dapatkan Juga akan utuh Akan penuh Jadi bukan Dilihat dari Besarnya Melainkan Dilihat dari Hati bapak ibu Seberapa besar Bapak ibu bisa Berbuat Baik Bisa menjalankan Kebajikan Itu adalah Semangat Api obor Jadi Jangan pernah Padamkan Api obor Dalam diri Bapak ibu Adik-adik semuanya Terakhir dari saya Bapak ibu Semua disini kan Sering Atau mungkin Pernah Atau mungkin Melihat Kanan kiri kita Teman-teman Atau mungkin Lingkungan Di sekitar kita Merayakan Hari ulang tahun Dengan Kuetar yang besar Dengan jumlah Lilin sekian Atau mungkin Dengan Angka 15 23 17 35 50 Bapak ibu Bapak ibu Bapak ibu juga Mungkin sering Datang ke Wihara Atau kelonteng-kelonteng Yang memasang Lilin sebesar-besarnya Kalau boleh Saya tanyakan Petanya Pertanyaan saya Bukan untuk dijawab Untuk direnongkan Tujuan kita Tujuan kita Memasang pelita Memasang Lilin-lilin Adalah untuk Menerangi Kehidupan kita Yang gelap Menerangi Batin yang gelap Supaya punya Kebijaksanaan Supaya Kalau umat awam Bilang yang Rejeki Tidak lancar Menjadi lancar Rumah tangga Yang tidak Tidak harmonis Menjadi harmonis Usaha yang gelap Menjadi terang Semua yang gelap-gelap Menjadi terang Itu gunanya Lampu Gunanya pelita Kalau dalam Hati orang-orang Yang melatih diri Berharap bahwa Ada obor Dalam batin kita Yang terus Bersinar Dan terangnya ini Bisa menerangi Semua makhluk Tapi tujuannya Sama penerangan Cuma pertanyaan saya Cuma satu Boleh Bapak Ibu Renungkan sampai ke rumah Kenapa Setiap kali kita Ulang tahun Kok harus Niuk lilin Bukannya Nyalain lilin Sebanyak-banyaknya Malah sengaja Matiin lilin Yang katanya Kedatang ke wihara Pasang lilin Berapa kati Harganya mungkin Juta-jutaan Tujuannya penerangan Tahun baru Ilar Supaya lancar Ulang tahunnya 23 Maret Tiba-tiba Tuh Tihup lilin Berarti lilin yang Begitu besar Yang sudah Kita bayar Dengan harga jutaan Kita matikan Kita padamkan Di hari ulang tahun kita Aneh gak sih Aneh Tapi udah kebiasaan Habit ya Dan Banyak 99,9999% Orang Selalu Mematikan lilin Di hari ulang tahunnya Yang harusnya Di hari ulang tahun itu Dia malah bahagia Bersinar Dia malah matiin lilin Kira-kira Renungan Betul Pak Ibu sendiri Rasanya Kalau sudah tahu Seperti ini ya Kita nyalakan lilin Untuk penerangan Untuk berkah Supaya terus bersinar Usaha lancar Rejeki lancar Kesehatan lancar Batin lancar Semua lancar Tiba-tiba Tuh lilin Mati Jadi ulang tahun lagi Luar biasa Dan sekarang Saya pun tidak tahu Saya juga terbiasa Diajarkan untuk Make a wish Kemudian Meniok lilin Terus dijanjikan lagi Wey Niok lilin Kemudian Sekitar Dalam 6-7 tahun Yang lalu Ada seorang suhu Tiba-tiba bilang Lucu ya Orang-orang ini Manusia-manusia yang Mengharapkan Jalan yang terang Tiba-tiba Harus matikan lilin Di hari ulang tahunnya Saya pikir-pikir Betul juga ya Walaupun saya Sudah menjadi seorang biku Tapi tetap Saya berharap Ada lilin penerangan Untuk batin saya Jadi sekarang Walaupun Saya tidak meraikan Ulang tahun Tapi suka ada Orang-orang jahil Yang bawa kue Untuk bawa lilin Saya dengan berat hati Tidak meniup lilin Dan berarti Membuat orang-orang Bingung Dan saya Juga Males jelasin Ke orang-orang Karena Kok gitu sih suhu Jadi lebih baik Saya hari ini Mungkin bisa sharing Bapak-Ibu Terserah Mau gimana Tapi mungkin Kata-kata saya Bisa menyerap Jadi sekian ratus orang Yang hadir disini Mungkin lima bisa mengikuti saya Untuk tidak mematikan lilin Di hari ulang tahun Jadi kalau ada orang Islam jahil Bawa kue ulang tahun Dengan lilin di hadapan saya Maka setelah Setelah doa Saya akan menyingkirkan Lili-lili ini Ke pinggir Tapi juga berusaha Mati-matian Supaya Jangan sampai Kertas yang ada Di bawah lilin terbakar Jadi tidak jadi kebakaran Saya tetap menjaga Lilin-lilin mungil Yang begitu banyak jumlahnya Karena orang tidak tahu Berapa usia saya Cuma hobi Bawa kue Dengan bawah lilin Yang begitu banyak Atau kecil Mau gak mau Saya jaga di samping-samping Supaya tidak padam Dan juga Supaya tidak Mematikan lilin Dan saya masih mengharapkan Supaya orang-orang Yang dengan tulus hati Membawakan kue Dan lilin untuk saya Sama seperti lilin ini Terus bersinar Di hati orang-orang itu Jadi saya Kebiasaan saya hari ini Gak dari tahun itu Sampai hari ini Dan berikutnya Saya akan menyingkirkan Lili-lili ulang tahun Yang dibuat untuk saya Supaya padam dengan dirinya Sesuai dengan karma saya Kalau emang harus mati Saya akan mati dengan Apa yang harus Yang saya jalani Seperti itu Jadi mungkin saya harapkan Dari bapak-bapak Ibu-ibu adik-adik disini Yang ulang tahun Di hari ini Atau mungkin besok lusa Atau yang sudah selanjut Ulang tahun Gak apa-apa Jangan disesali Aduh karma buruk Dari gue Gak Lili-lili satu simbol aja Jadi yang sudah selanjut Ulang tahun Dari Kapan sampai Tadi pagi Mungkin yang meniup lilin Ya mungkin Bapak-ibu sudah mengembangkan Situ pekat Mulai sekarang Tidak lagi mematikan Lili-lili kehidupan Kita itu selalu Menyangka Lili buat penerangan Menerangi yang gelap Jadi terang Menerangi batin yang gelap Jadi terang Menerangi apapun Yang gelap Jadi terang Ya Kalau pas ulang tahun Juga kita bikin Supaya lilin ini Tetap perang Orang tua kita Yang sudah melahirkan Pun terang Yang mempersembahkan Kue ini Atau lilin ini pun Semua hidupnya jadi terang Itu Jadi itu semangat Lili sama seperti Lili sama seperti api Jadi jangan padamkan Api dalam diri anda Dalam diri saya Dalam diri kita Semua Sekian apa yang bisa Saya sampaikan Semoga tidak ada pertanyaan Semoga banyak yang praktek Amin Sebelum saya menjawab pertanyaan ini Saya tiba-tiba terpikir Begitu banyak orang Yang sering bertanya Pada saya Atau mungkin juga Bapak ibu atau adik-adik Bertanya pada diri sendiri ya Kok saya sudah banyak Berbuat baik Masih juga menderita Saran saya cuma satu Tetap Semangat berbuat baik Juga ada orang Suka bilang sama saya begini Oh kemarin Ya kemarin dia bilang Suhu Jadi diku itu kan Harusnya enak ya Bahagia Tapi kok Masih ada Suhu yang Merasa hidupnya Sangat menderita Kenapa bisa begitu Padahal Dalam Dalam pikiran umat ini Orang ini Jadi diku itu Harusnya lebih bahagia Daripada saya Saya jawab Cuma satu hal Karena masa lalu Itu tidak bisa kita lupakan Tidak bisa diabaikan Nah oleh karena Itu Dalam keakhiran sekarang Walaupun sangat sempit Waktu yang diberikan Walaupun kita punya Waktu sangat sedikit Dalam kehidupan sekarang 40 tahun 60 tahun 80 tahun Tapi tetap Kita harus semangat Berbuat baik Kenapa ada orang Yang tetap menderita Walaupun terus Berbuat baik Atau melakukan Kebajikan Walaupun sudah jadi Biku Kenapa harus Lebih menderita Rasanya Dibandingkan dengan Orang-orang yang Tidak jadi biku Atau mungkin Tidak orang-orang Kok jadi orang Biasanya ternyata Bahagia Dibandingkan jadi biku Ini ada hubungan Dengan tabungan Kebajikan Di masa lalu Kalau emang Tabungan kebajikan Di masa lalunya Sedikit Atau kurang Atau tidak Mencukupi Dalam kehidupan sekarang Kita pakenya banyak Otomatis Dalam kehidupan sekarang Kita menderita Rasanya Walaupun sudah banyak Berbuat baik Karena itu minus Jadi tetap Berbuat baik Tetap semangat Menjalankan kebaikan Itu sama dengan Menabung kebaikan Menabung kebajikan Kalau tabungan kebajikan Yang sudah meningkat Bapak ibu Semua akan merasa Menderita Tidak berbuat baik pun Tetap bahagia Kalau sudah berbuat baik Masih juga menderita Itu artinya Tabungan kebajikan kita Masih minus Jadi Jangan patah semangat Untuk berbuat baik Jadi tetap Sampai kapan pun Kita tetap harus berbuat baik Walaupun sudah merasa Bahagia Sudah puas Sudah cukup Tetap Harus terus menabur Benih kebajikan Menabur Untuk apa? Untuk nanti 5 tahun lagi Yang berbuahnya 5 tahun lagi Berbuahnya 10 tahun lagi Atau berbuat dalam kehidupan berikutnya Atau berbuat dalam 5 kelahiran berikutnya Kita tidak tahu Contohnya Mohon maaf disini ya Saya pribadi menerima Ampau dari orang Menerima uang dari orang Tapi orang tidak pernah tahu Apa yang saya gunakan Dengan uang ini Dan berapa banyak uang yang saya terima Tapi saya punya tekat satu Saya terinspirasi oleh seorang Bante Sebelum saya jadi Biku Pada saat Bante ini Di luar kota sih Adanya di kampung ya Pada saat Bante Menerima Bukan Bante sih Biku Tantra Masih boleh terima uang ya Bukan Bante Pada saat Ya kita bilang Bante Menerima uang dari umat Dia langsung buka Jumlahnya gak besar 60 ribu Tapi Diberikan pada tahun 90an Jadi besar Bukan tahun 2013 Dengan jumlah 6 ribu Kemudian Bante Di hadapan saya Dan teman-teman saya 2-3 orang Dia bilang 10 ribu buat saya 50 ribu masuk ke kotak dana Untuk wihara Kita bingung Dia bilang Bante Kok masukin lagi kotak dana Kenapa Bante menjawab Orang berbuat baik pada saya Saya pribadi pun harus banyak Berbuat baik pada orang lain Ini ladang untuk saya sendiri Jadi orang berdana kepada Biku Karena dibilang Biku adalah ladang kebajikan Tapi Biku Sangga pun tetap harus banyak Berbuat baik Membuat ladang kebajikan untuk diri Kita sendiri Disana saya berpikir Ini Satu hal yang sangat baik Menerima Membagikan 75% Atau 80% Untuk orang lain Akhirnya saya terinspirasi Begitu banyak orang yang minta tolong pada saya Yang sakit kanker gak punya uang Yang mau sekolah gak punya uang Yang mau beli baju gak punya uang Beli buku gak punya uang Beli kacamata 50 ribu gak punya uang Saya pikir daripada saya Menolak rejeki dari orang-orang Yang mungkin dengan tulus hati Memberikan pada saya Lebih saya Uangnya saya kumpulkan Siapa minta tolong Saya bagi-bagi Terserah orang berpandangan apa Seperti saya Tapi tetap Saya punya semangat Untuk terus berbuat baik Yang penting pada intinya Buddha mengajarkan Lepaskan dari kemelekatan Pada saat Ada orang memberi Saya cuma Seperti pelabuhan Numpang lewat doang Itu prinsip saya Jadi Jadi biku tetap Ada karma buruk Saya bilang Hari ini Saya duduk di hadapan Bapak ibu Adik-adik semua Mungkin dengan Satu kebahagiaan Dalam diri saya Bisa ber Berbagi cita Dan cukup sering Di dalam masuka Di hadapan ratusan orang Tapi mungkin Bapak ibu Adik-adik Tidak pernah tahu Penderitaan saya Dari awal Jadi diku Sampai hari ini Dihujat orang Dimaki orang Dihina orang Dibilang ceramanya Seperti Untuk anak Apa Ceramah untuk Anak-anak kecil Sampai saya Patah semangat Tidak mau ceramah Padahal di kampung Sudah tidak ada penceramah Saya dari kota Jauh-jauh ke kampung Dengan perjalanan Berjam-jam Naik mobil Untuk berceramah Pada anak-anak kecil Sampai di kampung Dihujat orang-orang Dewasa Karena ceramah saya Cocoknya untuk Anak-anak kecil Dalam hati Saya membalas juga Makian dengan makian Tapi tidak sempat Dengan kata-kata Lah lu juga Kenapa datang Sudah tahu Di undangnya anak SD Nah lu orang tua Umur 50 Ikut duduk Dengerin disini Tapi saya pikir-pikir lagi Adalah Introspeksi buat saya Padahal saya pulang Dari Taiwan Dengan semangat tinggi Membabarkan Bukan membabarkannya Berbagi cerita Dengan orang-orang Indonesia Tentang perjalanan Orang yang Di Taiwan Bagaimana mereka Berbondong-bondong Datang kelihara Untuk cukur rambut Berbondong-bondong Berbondong-bondong Jadi biku Di usia muda Bukan di usia tua Usia dengan anak kan ya Tapi masih muda Berbondong-bondong Menjadi seorang biku Di usia muda 16, 18, 20 tahun Dan orang tua Sangat mendukung anak Untuk jadi biku Sementara datang ke Indonesia Usia sudah 50 tahun Menjadi biku Tetap halangannya Orang tua Mama papa masih hidup Tidak boleh jadi biku Padahal usia 50 tahun Banyak yang begitu juga Jadi disini Saya ingin sharing Dengan orang-orang Indonesia Ternyata jatuh bangun Jatuh bangun Dan saya pun sudah Jatuh berkali-kali Dan tidak Tidak ingin bangkit lagi Malah saya berpikir Ah udah ah Lebih enak sembayang Cuma sembayang Baca Omnit Hocing Parod Sengaja pulang Tidur Datang orang sembayang Sembayang-sembayang-sembayang Beres Tapi kemudian Ada masukan lagi Dari umat-umat yang lain Suhu Kenapa sih Kok biku-biku mahayana Semuanya sembayang Kegaring ceramah Aduh Nih hati tergelitik lagi Ceramah lagi Dihajar orang lagi Jatuh lagi Sampai akhirnya Saya ada disini hari ini Jadi Bapak ibu Jangan melihat Bante-bante di kubiku Semuanya karma baik Belum tentu Saya sudah mengalami Jatuh bangun Dan sering jatuhnya Daripada bangunnya Tapi hari ini Saya berbicara Semangat Di depan bapak ibu Karena sampai hari ini Ya Hari ini semangat saya Cukup tinggi Jadi orang-orang Melihat saya Dibilang suhu enerjik Padahal saya bukan enerjik Saya sudah sangat loyok Saya sudah sangat capek Dan kalau minta izin Kalau Buddha boleh memberikan Sedikit Waktu pada saya Kalau boleh besok pagi Saya buru-buru meninggal Jalan ke Tanah Suci Sukawati Tapi karena saya tidak tahu Kapan saya menjalani karma ini Yaudah Saya jalanin aja Dengan penuh semangat Cuma sekarang Saya punya prinsip satu Saat saya jatuh Saya tidak boleh Tidak bangkit Saya harus bangkit Dan artinya Kebajikan saya Di masa lalu Sangat kurang Jadi walaupun Saya jadi piku Banyak berbuat baik Tetap Saya harus menabur Ladang kebajikan Bagi diri saya sendiri Dan saya tahu Saya tidak punya Kebijaksanaan Saya tidak punya Kecerdasan Saya bukan orang yang pintar Tapi saya Saya juga bukan orang Yang hobi sekolah Tapi kalau bapak ibu Adik-adik disini Dengar bahwa Saya sedang sekolah Itu karena karma baik saya Dari tahun 98 Tahun 2000 lah Dari tahun 93 Saya sudah punya banyak anak asuh Dan uang itu Saya sisihkan dari uang Saya guru les Kebetulan saya les organ dari kecil Saya sudah jadi guru les organ Saya bisa bikin lagu Saya bisa apa Kemudian saya punya uang Untuk makan Saya sisihkan untuk makan saya sendiri Dari rumah ada Sisa uang lebih saya Saya berikan untuk anak-anak Yang tidak bisa sekolah Zaman dulu Bantai kanti daro Uang satu anak sekolah Cuma 5 ribu 10 ribu Saya cuma punya uang 50 ribu Dalam arti Satu bulan Saya bisa menyokolahkan 10 anak Tahun 2000 Saya pulang dari Thailand Saya lihat anak-anak kampung Terutama daerah Tangerang Daerah Jawa Temanggung sana Banyak orang-orang Yang pengen sekolah Tidak bisa sekolah Cuma dengan modal 5 ribu Kali 10 anak Baru 50 ribu Saya ikutan nyumbang-nyumbang Dari sana karma baik Saya muncul Hari ini saya bisa kuliah Di Atma Jaya Walaupun Setengah mati Karena usia sudah cukup tua Daya ingat sudah Lemah sekali Tapi disana ada Tabungan-tabungan Kenapa? Karena saya baca di dalam sutra Dalam buku-buku yang Mahayana Saya kalau ingin berhasil Mencapai tujuan saya Saya harus mendorong Orang-orang Mencapai tujuan Saya mana pernah berpikir Dalam usia Menjelang 40 Bisa kuliah Ambil S1 Di Atma Jaya Dan gak mungkin banget Kok sekolah lagi Enakan juga Sembayang Tapi saya benar-benar Sekolah lagi Lawan saya Anak-anak muda Umur 18 20 tahun Tapi saya berpikir Oh ini mungkin Kebajikan yang suka Saya lakukan Mendorong anak-anak Untuk sekolah Berapapun uang Akan saya carikan Asal anak-anak Bisa sekolah Saya gak pernah Minum Coca-Cola Yang harganya 5 ribu Karena begitu Beli Coca-Cola 5 ribu Saya langsung terpikir Satu anak sekolah Sebulan Ya dibilang pelit Mungkin saya pelit juga Tapi saya tidak Mau juga merepotkan Orang-orang Saya bisa mungkin Minta sama orang-orang Pak Ini bapak orang kaya Punya perusahaan Pak minta uang Pak Satu juta Untuk anak-anak Tanggerang sekolah Satu bulan Saya mungkin bisa Tapi kan berarti Ladang kebajikannya bapak Bukan ladang kebajikan saya Saya masih egois Saya masih harus Menabung karma baik Jadi apa yang sudah Orang-orang berikan pada saya Saya punya semangat Untuk menabur lagi Benih-benih kebajikan Supaya saya punya Tabungan kebajikan banyak Kalau tabungan kebajikan saya banyak Yang berbahagia saya Jelas Tapi yang merasakan manfaatnya Bapak ibu juga kan Saya hadir disini Saya bisa berbagi Dengan bapak dan ibu sekalian Jadi disini tadi Manfaat memberikan kebahagiaan Bagi orang lain Itu sangat penting Dengan berbagi kebahagiaan Pada orang lain Bapak ibu bahagia Orang lain bahagia Jumlah yang bahagia Lebih banyak lagi Kebahagiaan kita pun Jangan-jangan anjing kami itu Mantan suami atau pacar dia Di hidupan lalu Bagaimana Mengatasinya Agar semangat Mencintai istri Tidak kurang Tidak kurang Terima kasih Jadi intinya tentang Semangat saya Untuk mencintai istri Bercoba bertahan Tapi kayaknya mulai mengendor Karena itu lebih sayang pada anjing Kalau topik saya semangat Dia bukan karma Jadi saya tidak Membahas karma lebih dalam Tapi kalau bicara karma sih mungkin Dia di masa Oh iya Saya Baca buku satu Kenapa ada makhluk bisa lahir sebagai anjing Ternyata Menurut buku Beberapa buku itu disebutkan bahwa Orang tua Yang terlalu sangat Melindungi anak Yang terlalu sangat Menjaga anaknya Yang terlalu sangat Melekas pada anaknya Dan sangat khawatir Anaknya terluka Anaknya kenapa-kenapa Itu mungkin Bisa terlahir sebagai anjing Di keluarga tersebut Menjaga anaknya Supaya Tidak kenapa-kenapa Jadi hati-hati Kemelakatan orang tua Pada anak Jangan sampai membuat Anda menderita Dan lahir lagi Terus menjaga anak Tidak mau lepas Hati-hati Nah disini Saya tidak tahu Apakah Anjing ini Kelahiran lalunya Suaminya Pacarnya Orang tuanya Atau apanya Tapi disini Saya berbicara sebagai Anda Sebagai seorang suami Yang sekarang Semangatnya sedang turun Untuk mencintai istrinya Cinta Berbeda dengan kasih Cinta depannya C Kalau kasih depannya K Satu Yang kedua Kasih Itu kata dasar Cinta pun kata dasar ya Kalau diberi awalan Mencintai Berbeda dengan mengasihi Mengasih Mengasih bukan menerima Mengasih Memberi Kalau mencintai Mungkin ada harapan Memberi Mungkin Bapak disini Bisa introspeksi Kedalam diri sendiri Melihat Menerung Bapak Sebetulnya Mencintai istri Atau mengasihi istri Kalau Bapak Mencintai istri Artinya Bapak Mengharapkan Kasih dari istri Dikasihani bisa Dicintai bisa Atau Bapak Mengharapkan Tidak mengharapkan Apa-apa Bapak Mengasih 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 Terserah dia Memberikan balasan Atau tidak Tapi tetap Mengasih Memberi Nah itu Bagi saya Lebih bahagia Mengasihi Daripada Mencintai Jadi kalau Bapak Merasa Bapak Lebih mencintai Istri Daripada Mengasihi Istri Bapak bisa Mengubah pandangan Atau mengubah Satu Kebiasaan Menjadi Mengasihi Istri Jadi Bapak Terus aja Mengasihi sama istri Memberikan perhatian Memberikan semangat Memberikan cinta Memberikan cinta Kasih Memberikan Apa ya Harta benda Segala macam Hanta Meminta Imbalan Jadi semangat Bapak Untuk Mengasihi Istri Tidak Pernah Surut Sama seperti Bodhisattva Para Buddha Mengasihi Kita Manusia Kita ini Manusia Sama seperti Istri Bapak Yang selalu Mencintai Makhluk lain Kita ini Dikasihi oleh Buddha Tapi kita Lebih cenderung Pada Keduniawian Suka Melupakan Buddha Melupakan Dharma Melupakan Sangga Tapi Buddha Tidak pernah Marah Kepada Kita Terus Para Bodhisattva Terus Mengasihi Maluk Hidup Supaya Maluk Hidup Sadar Jadi Bapak Pun Harus Seperti Para Buddha Dan Bodhisattva Terus Mengasihi Saya rasa Suatu saat Istri Bapak Akan Eling Akan Sadar Bahwa Suaminya Adalah Manusia Bukan Anjing Gitu Atau Bapak Bapak Bisa Berbagi Karena Bapak Mengasihi Istri Kebetulan Istri Sangat Sayang Pada Anjing Bapak Juga Mengasihi Istri Dengan Anjing Mencintai Apa yang Kita Mencintai Orang Yang Kita Cintai Artinya Mencintai Apa yang Dia Sukai Yang Sudah Nikah Mungkin Lupa Yang Masih Pacaran Mungkin Pacar Saya Sukanya Gado Gado Saya Tidak Suka Gado Gado Tapi Karena Pacar Suka Gado Jadi Saya Makan Gado Gado Pacar Sukanya Makan Nasi Goreng Saya Nggak Suka Nasi Goreng Tapi Kalau Dia Suka Nasi Goreng Saya Mengalah Saya Pun Suka Nasi Goreng Itu Namanya Kasih Di Awal Pacaran Tapi Sudah Menikah Duga Gado Gado Ya Duga Nasi Gue Yang Lagi Itu Sudah Muncul Ego Nah Disini Bapak Bapak Bisa Belajar Seperti Orang Pacaran Di zaman Dulu Jadi Ini Bukan Istri Bapak Ini Pacar Bapak Jadi Pacar Lebih Sayang Pada Anjing Bapak Harus Belajar Untuk Mengasih Anjing Bapak Supaya Bapak Juga Sayang Pada Pacar Bapak Jadi Jangan Anggap Dia Sebagai Istri Lagi Tapi Inilah Pacar Di Usia Menjelang Tua Jadi Bapak Lebih Bahagia Kalau Enggak Ya Semangatnya Hilang Kalau Semangat Mencintai Sudah Hilang Semangat Mengasih Sudah Hilang Ya Cari Orang Baru Jadi Bapak Tetap Harus Menjaga Semangat Ini Karena Semangat Bukan Dari Istri Semangat Muncul Dari Diri Sendiri Anjing Kalau Emang Dia Lebih Sayang Anjing Ya Udah Biarkan Anjing Dia Dengan Hobinya Dia Daripada Bapak Gak Bisa Kemana Man Kan Lebih Susah Lagi Dia Bisa Jaga Anjing Anjing Di Cium Berarti Anjing Kasian Gak Gak Kebebasan Tapi Ternyata Istri Lebih Mencintai Suaminya Bapak Tidak Dianat Seperti Anjing Jadi Bapak Kemana Aja Boleh Kebebasan Itu Harganya Mahal Dibeli Dengan Uang 50 Miliar Pun Gak Bisa Kebeli Bapak Mau Ya Dijaga Sama Istri Pak Pulang Pak Udah Jam 8 Malam Pak Pulang Pak Makan Malam Pak 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 Telepon Sehari Berdering Mahal Mahalnya Bersyukurlah Pada Si Anjing Dengan Adanya Anjing Bapak Punya Kebebasan Yang Luar Biasa Waduh Ini pada Tepuk tangan Jadi curiga Saya Pada Gak Bebas Ya Tapi Emang Betul Kebebasan Memahal Harganya Berasa Sekali Untuk Saya Saya Pribadi Kenapa Eh Bapak Ibu Jarang Lihat Ada Suhu Yang Maik Mobil Ya Ada Beberapa Orang Gak Banyak Selebihnya Ada Dimana Tadi Sibuk Jaga Wihara Dan Saya Satu-satunya Orang Kalau Bapak Ibu Boleh Ngobrol Ke Semua Suhu Cuma Saya Yang Dianggap Punya Kebebasan Yang Bisa Keluyuran Suhu Ke Hati Saya Selebihnya Itu Harus Dengan Ijin Suhunya Atau Ijin Dari Wihara Jadi Disini Buat Saya Satu Keberuntungan Buat Saya Lahir Punya Kebebasan Yang Seperti Ini Dan Ngotot Untuk Mempertahankan Kebebasan Karena Ternyata Begitu Banyak Orang Yang Ingin Keluar Dari Penderitaan Ingin Punya Kebebasan Tapi Ternyata Malah Terjebak Dalam Belenggu Yang lain Lagi Untuk Jaga Wihara Terikat Sama Umat Kebaktian Ikut Mimpin Kebaktian Harus Ini Harus Itu Saya Enggak Ada Saya Agak Sedikit Sompral Tapi Paling Tidak Saya Merasakan Kebahagiaan Sangat Luar Biasa Sangat Mahal Tidak Bisa Dibeli Oleh Apapun Juga Dan Ada Di Undang Dasar 45 Bahwa Hak Setiap Orang Adalah Hak Untuk Kebebasan Jadi Bapak Ibu Yang Sudah Bebas Berbahagialah Aduh Suhu Udah Umur 50 Masih Belum Dapat Jodoh Juga Anak Saya Terus Dia Stres Saya Belum Kawin Nanti Tua Gimana Ya Jadi Sudah Bebas Itu Mahal Harganya Jangan Melekatkan Diri Dengan Hal Yang Bakal Membuat Kita Menderita Kebebasan Sangat Mahal Luar Biasa Saya Sering Mendengar Para Suami Yang Mengeluh Karena Isi Sering Menelepon Sehari Biasa 25 Kali 30 Kali Jadi Suami Cuma Kering Bunyi Kok Lu Enggak Angkat Antepin Anjing Gua Lagi Gonggong Banyak Sekali Yang Seperti Itu Ya Pak Ya Itu Cukup Menderita Untuk Awal Pernikahan Senang Wah Istri Gua Sayang Tapi Lama Lama Termasuk Umat Ibo Muka Lu Keruh Amat Kenapa Istri Muka Lu Keruh Amat Kenapa Capek Su Suami Cemburu Sama Istri Jadi Sama Suami Dispel GPS Istri Kemana Dia Pantal Dia Sensor Kalau Dia Bilang Dari rumah Kewihara Sekitar 3 Kilo Kena Rumah Dari Sentul Ke Bogor 3 Kilo Pulang Pergi Pulang Malam Malam Dilihat Mobilnya Kilo Kilo Lebih 3 Kilo Berantem Coba Kebebasan Luar Biasa Mahal Jadi Hati Hati Tanya Berikutnya Saya Mau Tanya Jika Ada Orang Yang Rajin Beribadah Tetapi Perbuatannya Buruk Sedangkan Orang Yang Tidak Pernah Beribadah Perbuatannya Baik Manakah Yang Bisa Masuk Ke Surga Yang Pertama Rajin Beribadah Tapi Perbuatannya Buruk Yang Kedua Tidak Pernah Beribadah Tapi Perbuatannya Baik Yang Bisa Masuk Surga Kemungkinan Besar Adalah Orang Yang Punya Perbuatan Baik Tapi Tidak Di sini Tapi Pikirannya Kan Belum Tentu Ada Di Sini Tapi Kalau Orang Berbuat Baik Dia Dengan Hatinya Berbuat Baik Tidak Ibadah Yaitu Ibadahnya Dia Berbuat Baik Beramal Sedangkan Orang Disini Tidak Pernah Beribadah Tapi Pikirannya Tidak Beribadah Di luar Keluar Dari Wihara Dari rumah Ibadah Tidak Ada Perbuatan Baik Tidak 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 Ya Sama Aja Meracuni Diri Sendiri Ke Arah Penderitaan Jadi Menurut Saya Pribadi Yang Bisa Kemungkinan Besar Masuk Surga Adalah Orang Yang Banyak Berbuat Baik Walaupun Tidak Rajin Beribadah Tapi Alangkah Indahnya Banyak Beribadah Juga Banyak Berbuat Baik Itu Bukan Hanya Masuk Ke Surga Bahkan Bisa Mencapai Nibana Begitu Berikutnya Terakhir Terakhir Apakah 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 Bermakna Untuk Berdana Lirin Hingga Jutaan Orang Tua Saya Sering Mengajak Saya Untuk Berdana Lirin Padahal Menurut Saya Dana Lebih Baik Digunakan Untuk Menyumbang Hal Lain Keyakinan Tiap Orang Berbeda Beda Saya Pribadi Saya Ingin Mempunyai Kebijaksanaan Yang Tidak Batas Saya Ingin Memiliki Cinta Kasih Yang Tidak Batas Saya Pun Ingin Memiliki Ladang Kebajikan Yang Tidak Batas Jadi Selain Saya Mempunyai Anak Asuh Bicara Sekolah Bicara Kebijaksanaan Kesehatan Eh Sorry Kebijaksanaan Dan Kepindahan Kecerdasan Saya Pun Kadang-kadang Memberikan Makanan Kepada Orang Yang Susah Atau Memberikan Pakaian Kepada Orang Yang Membutuhkan Pakaian Atau Saya Memberikan Uang Kecil-kecil Kepada Anak-anak Di Pinggir Jalan Itu Pun Kalau Pengen Ngasih Baru Ngasih Tujuan Saya Cuma Satu Saya Melihat Di kanan Kiri Saya Ada Orang Kaya Uangnya Sangat Banyak Tapi Tidak Bisa Makan Saya Melihat Di kanan Kiri Saya Ada Orang Miskin Gak Punya Uang Tapi Punya Hoki Untuk Jalan-jalan Keluar Negeri Gak Punya Uang Tapi Keluar Negeri Ke Bali Bisa Jalan-jalan Ini Luar Biasa Saya Juga Melihat Ada Orang Gak Punya Uang Tapi Bisa Sekolah Tingginya Sekolah Kemana Aja Bisa Saya Juga Melihat Ada Orang Yang Begitu Kaya Tapi Untuk Tidur Pun Tidur Terus Saya Berpikir Lagi Kenapa Bisa Begitu Akhirnya Saya Pikir Pikir Lagi Oh Saya Sekarang Mengerti Kalau Bapak Ibu Adik Adik Ingin Sempurna Sempurna Di Semua Bidang Anda Berdana Makanan Nanti Rejekinya Munculnya Munculnya Makanan Lagi Saya Kasih Ibu Kue Lapis Setiap Tahun Orang Orang Nanti Kasih Saya Kue Lapis Lagi Kue Kue Makan Saya Negeri Kasih Baju Lagi Sama Saya Kalau Saya Sering Kasih Coklat Sama Orang 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 Kasih Coklat Lagi Dipikir Sungai Senang Coklat Kasih Coklat Lagi Kalau Saya Kasih Uang Sama Orang 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 Kasih Uang Lagi Sama Saya Saya Sering 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 Obat Sama Orang Orang Kasih Obat Lagi Sama Saya Saya Ingin Sempurna Di Bidang Jadi Apa Yang Bisa Saya Berikan Pada Orang Saat Orang Butuh Air Saya Berikan Air Saat Orang Butuh Uang Saya Berikan Uang Saat Orang Butuh Baju Saya Berikan Baju Saat Orang Butuh Makanan Saya Berikan Makan Saat Orang Ingin Makan Buah Saya Berikan Buah Saat Orang Bilang Saya Pengen Punya Kaki Palsu Saya Berikan Kaki Palsu Saat Saya Ingin Dunia Wisaya Sempurna Disini Kembali Ke Lilin Lilin Harganya Betul Jutaan Apakah Berharga Ya Kembali Ke diri Orang Orang Masing Masing Kalau Anda Nyumbangnya Cuma Lilin Doang Hasilnya Ya Mungkin Cuma Gitu Gitu Aja Tapi Kalau Anda Bisa Nyumbang Uang Nyumbang Makanan Nyumbang Beras Nyumbang Baju Nyumbang Pikiran Nyumbang Tenaga Nyumbang Semangat Tidak Ada Yang Lebih Baik Atau Yang Tidak Baik Semuanya Baik Kalau Anda Ingin Sempurna Berdanalah Kepada Setiap Tempat Setiap Orang Tanpa Ada Perbedaan Ada Orang Orang Saya Kalau Nyumbang Cuma Mau Ke Orang Orang Tentu Yang Susah Ada Yang Lain Tidak Mau Disumbang Atau Khususus Untuk Daerah A Daerah Lain Saya Tidak Mau Kalau Dalam Kemikiran Saya Kalau Anda Mau Berdana Berdanalah Kemana Saja Dan Kepada Siapa Saja Jangan Melihat Tempat Karena Rezeki Akan Datang Dari Mana Mana Contohnya Anda Buka Toko Pelanggan Anda Cuma Satu Berarti Rezeki Anda Cuma Dari Satu Orang Kalau Anda Buka Toko Pelanggan Anda Siap Yang Muncul Di Hadapan Anda Anda Layang Semuanya Dengan Baik Tanpa Ada Perbedaan Sepuluh Orang Datang Sepuluh Orang Anda Layani Dengan Baik Seratus Orang Datang Seratus Orang Anda Layani Dengan Baik Rezeki Anda Ada Satu Pas Ratus Ada Seratus Karena Semua Orang Melihat Anda Yang Jaga Toko Sangat Baik Sangat Ramah Rezeki Anda Ngalir Semuanya Seratus Lubang Kalau Anda Melihat Ini Si Orang Kaya Anda Layani Cuma Satu Diberikan Senyuman Diberikan Servis Diantarkan Barang Yang 99 Anda Abaikan Dijudusin Dicutekin Kembalian Dilempar Muka Ditekuk Rezeki Anda 99 Lubang Tertutup Rezeki Anda Cuma Satu Kalau Anda Ingin Benar-benar Sempurna Anda Harus Membuka 100 Lubang Dalam Arti Anda Harus Berdana Kepada Siapapun Dimanapun Juga Dan Kapan Saja Tanpa Melihat Siapapun Dia Baru Rezeki Anda Ter Buka Lancar Jadi Pertanyaan Tentang Lilin Tidak Akan Saya Jawab Anda Renungkan Sendiri Anda Ingin Rezekinya Bukan Rezeki Anda Ingin Kebajikan Anda Di Semua Lubang Atau Hanya Di Satu Lubang Kalau Anda Ingin Berdana Hanya Satu Lubang Maka Anda Hanya Punya Kebajikan Satu Lubang Tapi Kalau Anda Ingin Sempurna Di Semua Bidang Di Semua Lubang Maka Sebaiknya Anda Melakukan Kebajikan Di Banyak Lubang Sekian Apa yang bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Semoga Bapak Ibu Adik-adik Semua Diberikan Kesehatan Semoga Bapak Ibu Bisa Memperhatikan Buddha Dharma Selamat Siang Nama Budaya Semoga Anda Semoga pulang Rumah Dengan Selamat Selamat Siang